selamat menikmati baik sobat elektronik dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya ada yang menanyakan power 4 channel transistor finalnya sudah dibuka semuanya tapi tetap saja protect dimana sih letak protectnya apa sih yang membuatnya tetap protect begitu ya pertanyaannya itu itu sobat elektronik apa yang kami buat di dalam video ini hanyalah sebagai referensi saja ya untuk sekedar membantu teman-teman mungkin sahabat pemula yang baru memulai ya pekerjaannya hobi-hobi service elektronik nanti itu ya saya akan mencoba memberitahukan kepada sahabat semuanya mungkin di dalam penyajian ini jika ada bahasa ataupun penyampaian saya yang kurang berkenaan ya mohon dimaafkan ya baik sahabat elektronik sama kita tahu kenapa sih powernya protect biasanya protect ini terjadi ya akibat overload ya atau pemakaian yang lama ya power ini dipakai lama kemudian panas berlebihan ya speaker misalnya main di dua ohm ya kemudian hidup dalam jangka waktu yang lama kemudian kita pegang body powernya panas itu bisa juga memicu terjadinya protect oke sobat elektronik dalam kasus yang lain teman-teman sudah mengimbokkan ke saya gimana sih caranya menentukan dimana sih letak titik protect pada power 4 channel disini di atas meja saya ini sobat elektronik ada sebuah power ya 4 channel dengan brand cake menurut saya power ini sangat banyak sekali ya beredar di pasaran bahkan pada saat video ini saya buat power ini masih ya tersedia di toko-toko sound system dan ini masih beredar di pasaran untuk itu sobat elektronik kita akan mencoba mengupas ya sedikit sebab-sebab protect di power 4 channel ini untuk itu anda jangan kemana dulu tetap stay tune di channel ini jangan lupa bantu like videonya ya channel elektronik oke baik sobat elektronik ini adalah isi dalamannya ya power brand cake HP 570.4 3600 watt mak out power ya kita lihat isi dalamannya seperti ini bagian inverter bagian inverter penguat mosfet dioda penya arah kemudian power buat apron speaker vokal full bagian high frekuensinya kemudian ini untuk bagian basnya ini ditandai dengan ada high ada low LVF dan ada full ya oke sebagai elektronik saya akan mengulas pertanyaan teman-teman yang banyak sekali di kolom komentar ya yang menanyakan kalaulah sekiranya protek tersebut diakibatkan oleh transistor final ya nah teman-teman sudah mencoba ya sudah membuka semua transistor finalnya transistor final sudah dibuka namun protek masih saja protek ya artinya masukkan tegangan tapi langsung tapi langsung ya lampu merah itu langsung menyala ini lampu powernya hijau merah ini untuk protek ya jadi jadi pas dihidupkan masukkan tegangan itu langsung protek ya sementara kalau lah transistor final ini yang menyebabkan protek nah ini transistor final sudah sudah dibuka semuanya tapi tetap protek dimana sih letak titik proteknya ya ini pertanyaan sangat menarik sekali ya menurut saya dan untuk itu kita akan buka dulu ya semua baut ini saya akan tunjukkan ke teman-teman kita akan pisahkan dulu antara papan besi bi dengan ngeplat pendinginnya ya oke teman-teman ya ini ini semua baut sudah kita buka tinggal tinggal diangkat saja ya ininya ya ini nantinya akan seperti ini ya kita pisahkan dulu plat pendinginnya dan saya zoom lebih dekat lagi ya ini bagian inverter dan disini kebetulan ini final asli bawaannya adalah B asli bawaannya adalah D998 dan berpasangan dengan B778 tapi sebelah sini ya sepertinya sudah diganti ya ini IC nya C5198 berpasangan dengan A1941 ya ya ini Toshiba yang sebelah sini tapi enggak apa ya ini tetap tetap recommended ya untuk pemakaiannya oke sobat elektronik untuk mengetahui dimana letak titik proteknya ya disini yang perlu kita garis bawih dulu sobat elektronik ya itu adalah tentukan dulu ya dimana bagian daripada ICTL494 karena sumber modul ataupun proteksi protek tersebut adalah di ICTL494 ya namun ICTL494 ini tentu saja mempunyai input ya input protek yang terhubung dengan semua jalur power amplifier yang ada di bagian 4 channel ini jadi masing-masing channel ini ya masing-masing channel ini mempunyai input protek untuk disambungkan ke bagian daripada ICTL494 ini jadi dimana sih letaknya ya itu ya pertanyaannya yang untuk saya itu sangat menarik sekali ya dan itu serasa sangat manusiawi sekali hahaha oke sebagai tronik ini am power ampli brand dari kek ya ini adalah ICTL494 yang mana ICTL494 ini mempunyai input protek ya dimana si letak input proteknya sini perhatikan ya ini ada 1234 ya ada empat transistor disini yang mana tristor ini ya tristor yang ini ini adalah tristor untuk output ya ya perginya ke gate daripada MOSPEC yang satu lagi di Q56 ini ini Q57 Q56 ini juga baginya ke bagian daripada salah satu daripada gate MOSPEC nah jadi ini adalah tristor ini adalah untuk menstabilkan tegangan daripada pulse tegangan gate nya jadi tegangan tegangan gate 5V disini itu masuk ke bagian disembuhkan kepada MOSPEC ini tristor ini masih dicek dulu ya diperiksa ini kalau bagian ini bermasalah ini juga akan terindikasi nanti dan sering itu yang membuat membuat daripada MOSPEC ini diganti meledak diganti meledak kadang teman-teman tidak memeriksa tristor yang dua ini transistor yang dua ini sahabat elektronik itu adalah tristor pengendali daripada input yang mengendalikan daripada signal audio untuk diproteksi oleh IC nah jadi disini letaknya ini ada tristor sepasang ini NPN dan PNP 1815 sama A1015 ya ini yang sering tristor A1015 ini sering ini sering jebol ini apabila tembus tegangannya apabila transistor ini A1015 atau ada juga ini pasang A733 itu tegangan apabila dimasukkan tegangan input itu langsung keluar tegangan 12V dari IC ini dari transistor ini maka akan membuat IC nya terbaca sebagai protek jadi masalah teman-teman cek dulu ya tristor yang ini yang tipe A1015 ini ini tristor ini akan langsung ya berhubungan dengan kaki IC dimana sih letak input protek pada IC tl494 ya letak input proteknya ya sabat elektronik berada di pin nomor 16 ya pin nomor 16 ini ya pin pin IC nomor 16 ini nomor 1 disini ya ini sebalik dulu ya ya kita buka seperti ini ini nomor 16 ini adalah input protek jadi input protek ini akan menuju ke akan di start akan menuju ke bagian daripada dioda 4148 ya terus 4148 dan akan menuju ke bagian dan akan menuju ke bagian emitor ya emitor daripada transistor C1815 dan akan memasuki transistor A1015 ya nah jadi ini tristor ini akan berkaitan ya tristor C1815 dan A1015 ya kemudian input daripada transistor A1015 ini ya tristor A1015 ini basisnya akan memproteksi ya dan basis daripada transistor A1015 ini akan menginput ya ada sebuah resistor disini ada sebuah resistor disini 15 kg ini akan menuju jumper disini kemudian dari jumper ini disini ya pusatnya di jumper ini saya beri tanda dulu maka dari disini jumper ini ini akan berhubungan dengan bagian satu buah dioda in 4148 dalam video saya yang lain sudah saya terangkan juga ya periksa diodanya dioda dioda input proteknya inilah yang dioda inilah yang saya maksud ya ya dioda ini akan berhubung langsung dengan sistem power amplifier nya terutama ke bagian out daripada power amplifier nya dioda ini ini channel di prone ya untuk bagian prone ya ini mestilah diperiksa ya dioda ini dan dioda ini ini dioda di 4148 ini dioda 12 ya pada power amplifier ini ya namanya dioda D12 kemudian kontrol selanjutnya ya bisa kita ulir bisa kita lihat nih alurnya ya dari dari jumper ini tadi ini menuju ke dioda sini ke bagian ini transitor yang ada di sini ini terus menuju ke dioda ini dioda 4148 ini dengan nama D13 ini dioda 4148 akan menuju ke bagian daripada dioda ini dua buah 4148 dan ini adalah transitornya ya ini adalah transitor kontrolnya transitor kontrol untuk input proteknya ini untuk mengatur daripada bagian ini ini sebalik transitor ini masih kita periksa kemudian diodanya periksa juga dioda ini juga diperiksa D3 dioda 13 ini juga diperiksa ya kemudian masuk lagi ke ini ke jumper tadi kita kembali lagi ke belakang ya di sini ini jumpernya ini dari transitor dengan A10-15 tadi kita masuk lagi ke bagian atas ini ya kita masuk ke atas kemana begini ya ini masuk lagi ke dioda ini fungsi daripada dioda ini seperti elektronik adalah untuk mengontrol pada bagian ini bagian transitor final ini jadi ini juga komponennya sama di sini ditulis dioda D5 ya dioda 5 sini ditulis dioda 4148 ini juga dioda diperiksa dua buah juga transitornya sama dengan yang di bawah seperti tadi dioda ini jebol salah satu ya pasti ya akan terbaca protek di bagian IC nya nanti salah salah satu saja di bagian di bagian ini di bagian channel ini juga kalau kita maju lagi ke atas ya ini juga tetap perginya ke dioda ini jadi dioda ini saling terhubungan saling berhubungan ya semuanya dioda dioda 4148 ini semuanya saling berhubungan saling mengatur ya apabila diodanya ini jebolnya dia akan membuka akan terbuka dan akan dibaca sebagai protek juga komponen yang sama dioda disini ditulis dioda 11 D11 juga ada dioda dua buah dioda pas tumpal 8 dan satu buah transitor dan akan menuju ke bagian transitor ini ya itulah sahabat elektronik ya pekerjaan dan ini adalah bagian-bagian yang selalu trouble ya yang mungkin tidak memeriksanya sampai disini yang mengakibatkan bagian daripada powernya tetap terbaca protek sementara transitor final semuanya sudah dibuka dihidupkan tapi tetap terbaca dioda protek ya hadis inilah letak-letaknya ya ini dipeksa dioda ini dioda ini ini kemudian ini fungsi masing-masing ini adalah untuk meng-input ya untuk meng-input ya bagian-bagian masing-masing channel ini jika ada salah satu bagian yang terobol di bagian ini di bagian traster finalnya maka akan maka transitor akan maka transitor ini akan mengekspos ya dan untuk mengirimkan signalnya kepada ICTL 494 akan memproteksi ya akan memetikan sistemnya dan akan terbaca sebagai protek dan dalam hal ini sebalik ternik ya kontrol utama nah dalam dan yang perlu diperhatikan ya sebalik ternik ini adalah semua komponen-komponen yang mesti diperiksa ya pada bagian yang mengalami protek Oke sobat ternik demikian ya video singkat kita kali ini semoga apa yang saya terangkan bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa ya bantu like subscribe channel ini dan kami ucapkan terima kasih untuk sahabat elektronik semuanya yang selalu support ke channel ini dan kami sampai akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati